Intro Hari ufuk timur Hingga ke ujung barat Terukir dengan indah Jejak waktanku Silahunya takkan Menghapus kisahmu Terangkapu Silahunya takkan Terima kasih telah menonton 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 Makanan Terima kasih telah menonton 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 Terima literary Tentu menonton Terima kasih telah menonton Siapa tahu bisa aku tetaskan Dan nanti anak ayam ini akan menjadi teman anakku Bu, lapar Bu Lapar, kasar gedung Tapi perlu keroncongan Bu Makan Pak, perempuan itu bisa kita andalkan Bisa kita suruh-suruh Cari buah, masak, cari kayu bakar Tidak kita tidak usah respot Semua sudah terlalu Pokoknya, saya cuma dapat segini nyonyong raksasa Hah, cuma segitu Dasar Tolong Pokoknya besok kamu harus cari buah yang banyak Bawa dua keranjang Aku gak mau tahu Aduh, perutku sakit Aku, aku mau melahirkan ini Pak, dia mau melahirkan Ya, ya, ya Gak betulan sekali Bu Bagus Aku sudah lama tidak makan bayi manusia Jangan dimakan bayi manusia Jangan dimakan bayi manusia Kita pelihara saja Tidak, dia tidak kemana-mana Rasanya, aku ingin segera menelannya Jangan khawatir Selama kamu nurut Bayimu akan hidup Jangan khawatir Desar Tolong Aku minta kamu masak yang enak Masakan kayak gini kamu kasih ke aku Sekar Kamu kenapa sih? Kalau ibu salah, ibu minta maaf Tapi kamu gak boleh seperti itu ke ibu Maaf, maaf Aku gak butuh maaf Aku butuh masakan yang enak Ngerti? Jangan masak lagi Mbok Sekarang kau nyonya seger Udah berubah ya Gak kayak dulu lagi Sekarang sering marah-marah Kalau ngomong juga sekarang Udah sering nyakitin hati Kenapa Sekar jadi berubah begitu ya? Dia jadi kasar Dan seperti gak tau sopan santun Mas Kamu gimana sih mas? Orang gak bisa kerja Kau disuruh kerja Setahu saya dari dulu kamu suka makan daging ayam yang dipikirkan oleh daging ayam yang dipikirkan oleh daging ayam Penggang dengan sangat matang Oh Iya, iya Aku gak tau mas Mungkin Mungkin bawaan bayi mas Iya Iya Ibu Tolong dituruti aja permintaan Sekar Karena ini bawaan bayi Ya Baik, Nainu Ibu Ibu Bener ya bu Nyonya Sekar-sekarang Seneng makan daging mentah toh? Bener ti Padahal setahu saya dia tuh dulu paling gak suka sama kanan mentah Tapi saya heran kenapa sekarang dia jadi begitu Berubah banget ya bu ya Malah Kalau gak seneng sama pembantu Itu dia main pecat aja bu Aku jadi takut Jangan-jangan aku nanti dipecat lagi bu Suti 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 Cimana tuh bu Udah Kamu tungguin ini mas Tidak apa-apa Bu Suti Iya, Nia Kamu bisa ngurusin pakaianku gak sih? Kalau kamu gak mau kerja Bilang Aku bisa cari orang lain lagi Memangnya kenapa dengan baju nyonya? Nih Cium Nyunci apa kamu? Pakaian baunya gak enak semua kayak gini Kalau kamu gak bisa ngerawat pakaianku Bisa rusak semua pakaianku nanti Ini pakaian mahal Tahu kamu Eh Kamu kerja ini melengah aja Lihat apa sih? Tuh Juta saya teman Maafnya iya Kesel Juragan perempuan jadi kejem begitu ya? Iya mas Saya juga heran Bicara sama orang tuanya aja gak ada ramah-ramahnya Apalagi sama kita Kalau bicara seenaknya Setan apa ya yang merasuk ketubu dengan sekarang? Ya sudah Terus ikan kaji pekerjaanmu ya Baik ma Anakku cindelaras Namamu cindelaras Bagus kan? Nanti kalau sudah besar Kamu jadi anak yang pintar Dan berbakti sama orang tua ya Nek wisgede Dadiyos Isik perkoso Kalano Musuh Musuhmu Eh Udah Jangan kelamaan Kamu harus cari sayuran ke hutan Cepat Cari sayur Sarah Tapi cindelaras belum tidurnya Nyonya raksasa Apa? Kamu kasih nama anakmu cindelaras Udah gak usah Udah gak usah pakai nama-nama Udah gak usah pakai nama-nama Gak ada yang akan manggil dia Udah sana pergi kamu Cepat Cepat Dia belum tidur Nyonya raksasa Taruh bayinya ke sini Tapi tolong dia jangan disakiti Nyonya raksasa Kalau kamu menuruti kata-kata kami Anak kamu tidak akan kami sakiti Tapi Kalau kamu tidak menuruti kata-kata kami Bayimu akan kami masak menjadi sop untuk goreng Iya, iya, iya Jangan raksasa Udah sana Cari yang banyak sayurannya Sekar Anakmu sudah lahir ya Aduh Syukurlah Kamu harus jaga anak gitu ya Karena dia kelak akan jadi pelindungmu Dan dia akan menyatukan kamu dengan suamimu Benarkah monyet? Aku juga ingin sekali bertemu dengan suamiku Aku heran Kenapa dia tidak mencariku Padahal dia sangat mencintaiku Sama halnya dengan aku mencintainya Suamimu itu gak tahu Kalau kamu gak ada di sampingnya Apa maksudmu? Kamu nanti akan tahu semuanya Sekar Karena itu Besarkanlah anakmu Dan rawatlah dia baik-baik ya Sekar Kenapa kamu menangis, Sekar? Aku sedih, monyet Aku ingin merawat anakku dengan baik Dan memberikannya kasih sayang yang baik Tapi itu semua tidak bisa kulakukan Karena anakmu sekarang berada dalam kekuasaan raksasa yang dalam goa itu Bahkan Sekarang pun aku berada dalam kekuasaannya Kamu harus melepaskan diri dari raksasa itu, Sekar Gak bisa, monyet Mereka mengancam akan membunuh anakku Kalau kita berbuat macam-macam Apalagi kalau sampai melepaskan diri dari mereka Tidak bisa Ya, sudahlah, Sekar Kamu harus bersabar ya Pada waktunya nanti Semua peneritaanmu itu akan berakhir, Sekar Iya Mudah-mudahan saja Sampai jumpa Bayi ini menyanggukku saja Nangis terus, nangis terus Ibu Urusin bayi ini, Bu Cepat Diam Kamu masih lapar ya Tunggu ibumu pulang Lepat, Bu Aku mau tidur, Bu Bawa dia Bawa Bayi Jangan berisik Nanti kamu aku makan Sayuran ku dapat baru sedikit Aku harus mencari di sebelah sana Cuit, 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 Cuit Sekar, ayo cepat pulang Anakmu nangis Apa kamu bilang, Burung Anakku kan dijaga oleh raksasa itu Cuit, 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 Cuit Tapi aku lihat Anakmu menangis Nggak mau diam Ayo Sekar Kamu harus cepat pulang Nggak bisa, Burung Aku harus mendapatkan sayuran lebih banyak dulu Baru aku bisa pulang Kalau tidak Raksasa itu akan tambah marah padaku Sekar Apakah kamu tega membiarkan anakmu menangis kelaparan Apakah kamu percaya sama raksasa itu Untuk merawat bayimu Udah diam Jangan nangis terus Jangan bikin aku kesel Bu Kamu bisa mendiamkannya tidak Ya pak Saya kedus Sabar Aku juga lagi sedang mendiamkannya Diam apa Bu Diam apa Masih menangis aja Kita masuk kerja Bu Tolong Tuan dan Nyonya Saksa Jangan sakiti anak saya Tolong Tuan dan Nyonya Tolong Kamu mau bayi kamu tidak dipakiti Suruh dia diam Bu Kasih bayinya ke dia Cepat Anak itu saya punya Nyonya Sekarang kamu ambil anak ini Iya Nyonya Mungkin anak saya itu masih ngantuk Biar saya tidurkan dulu Biar saya tidurkan dulu Nyonya Raksasa Cepat Tapi setelah anak saya tidur Tapi setelah anak saya tidur Nyonya Raksasa Ya sudah Cepat Maiknya Cendela rasa anakku Kasian sekali kamu Dari kamu lahir sampai sekarang Bapakmu tidak menjemput kamu Cendela rasa anakku Kita tidak punya siapa-siapa di dunia ini Makanya ibu menyimpan sebuah telur Kelak ayam nanti itu mendepas Dia akan menjadi sahabatmu Nyonya Sekar Sekar Cepat lari Ayo cepat lari Sekar Bawa anakmu cepat Cepat Sekar Lari kemana monyet Aku tidak tahu jalan keluar dari hutan ini Aku takut sama mereka Kamu tidak akan senang hidup di sini Sekar Cepat Cepat Ikuti kata-kataku Aku punya tempat untuk kamu bersembunyi Sekar Ayo cepat Sebelum mereka keluar Cepat Cepat Tapi aku takut monyet Mereka bisa menangkap aku Kalau aku lari Gak usah takut Aku akan menunjukkan jalan padamu Ayo ikut aku Cepat Ayo cepat 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 ikuti aku Cepat Cepat Ya, kita harus cari dia! Jangan sampai dia pulang ke rumahnya! Ya, 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 ya! Kita harus cari dia! Sampai ketangkap, Bu! Kalau sudah ketangkap, ambil bayinya! Kita makan hidup-hidup! Ya, Bu! Sekar! Inilah tempat persembunyian sementara! Goa ini belum ada yang tahu, kecuali aku dan beberapa teman-temanku yang lain! Terima kasih, temanku. Kamu telah banyak membantuku. Masuklah ke dalam! Aku yakin raksasa itu tidak akan menemukanmu di tempat ini! Ini gara-gara Bapak! Kau aku, Bu! Ini gara-gara kamu ribut! Suara-suara bayi! Akhirnya kita dengar! Membiarkan Sekar keluar gua dengan bayinya! Sekarang kita repot! Mau cari kemana dia! Tenang! Tenang! Tenang, Bu! Tenang ya! Pasti ketemu! Eh! Ibu kan pernah bilang! Sekarang tidak akan bisa keluar dari hutan ini! Tenang! Tenang! Alba tenang! Mas! Aku malu, Mas! Aku malu punya anak seperti ini! Kita harus ikhlas menerimanya! Bagaimanapun keadaan dia, itu pemberian Tuhan! Kita harus mencintainya! Tidak, Mas! Aku benar-benar tidak sanggup punya anak seperti ini! Mas! Bagaimana kalau kita menyiapkan saja dia ya? Sekar! Kenapa kamu bicara seperti itu? Buang jauh-jauh pikiran seperti itu! Maafkan aku ya, Mas! Maafkan aku ya, Mas! Hmm... Bagus! Akhirnya dia menerima kalau anaknya bermujud raksasa! Maaf! Mas! Lalu... Anak kita mau dikasih nama apa, Mas? Bagaimana kalau... Teja Geni? Teja Geni... Teja Geni... Namanya bagus sekali, Mas! Aku inginkan! Kau tidak dikasih kekuatan, dan tidak dikasih kekuatan. Buat yang kegantian, dan tidak dikasih kekuatan, dan tidak dikasih kekuatan. hanya terkait, maka kita akan berkait tetapi. Tepuk tangan dari satu, dan tidak dikasih kekuatan. Mas! Aku inginkan, hidup dengan laki-laki yang aku pilih, dan dilayani seperti Putri Raja. Inilah hidup yang sesungguhnya. Hei! Pelan-pelan! Kerja gak bener. Maaf, nyanya. Nyanya, nyanya. Den Taja Geni nangis terusnya, padahal saya udah kasih makan banyak, tapi dia masih laparnya. Ya kasih aja lagi, gitu aja kok laporan. Bodok banget. Tapi apa gak terlalu kenyangnya? Enggak, udah kasih aja lagi sampai dia kenyang. Tapi, tapi Den Taja Geni sudah menghabiskan satu sisir pisang ambonnya. Apa bener? Satu sisir pisang habis? Iya, bener mbok. Makanya saya heran. Udah, gak usah heran. Kasih aja lagi. Sepuluh sisir juga bisa. Satu pohon juga. Bukan kamu ini yang beli. Udah saya pergi. Iya, ianya. Bagaimana, Sekar? Kamu tinggal di sini seterusnya atau kamu? Aku bingung, monyet. Kalau aku harus tinggal terus di dalam hutan ini, aku tidak akan pernah merasa aman. Karena pasti raksasa itu akan menemukanku juga anakku. Tapi kalau aku harus keluar, aku gak tahu harus kemana, monyet. Kalau kamu mau, kamu bisa tinggal di tempat Pak Kusni? Pak Kusni? Siapa dia? Dia adalah seorang tua yang baik hati. Dan dia tinggal sendirian di desa pinggir hutan. Kalau kamu mau, dia akan menerimamu dengan senang hati. Bagaimana? Kamu mau? Tapi apa aku tidak merepotkan dia? Tidak, Sekar. Tidak. Malah Pak Kusni bisa memimping anakmu menjadi pemuda yang berkasa. Bagaimana? Pak Kusni, Pak Kusni, Pak Kusni. Kamu? Ada apa? Pak Kusni bisa menolong temanku, Pak Kusni? Iya, siapa? Siapa yang harus saya bantu? Itu dia, itu dia. Siapa kamu? Nama saya Sekar, Pak. Saya dari dalam hutan. Monyet sahabat saya itulah yang menunjukkan agar saya ke rumah Bapak. Untuk apa? Dia menyarankan agar saya tinggal di rumah Bapak. Bolehkah saya tinggal di rumah Bapak? Silakan. Kebetulan saya memang tinggal sendirian di sini. Ya, seperti inilah tempat saya. Mungkin rasanya tidak pantas untuk tempat tinggal perempuan cantik seperti kamu. Terima kasih banyak, Pak. Rumah Bapak ini sudah lebih dari cukup. Untuk anak saya dan juga saya. Sebelumnya saya hanya tinggal di dalam gua. Ayo, silakan. Inilah tempat saya Sekar. Mudah-mudahan kamu betah tinggal di sini. Terima kasih, Pak. Saya yakin. Saya pasti betah tinggal di sini. Dan sekarang kamu boleh istirahat di dalam. Dan kamu bisa pakai pakaian peninggalan istir saya yang sudah meninggal. Terima kasih banyak ya, Pak. Nah, ini tehnya masih hangat. Kau minum ya. Terima kasih. Kan, kita jadi mau jalan-jalan ke desa seberang. Aku ini bingung. Aku bingung memikirkan apa yang terjadi sama anak dan istriku, Kasdut. Bingung. Bingung kenapa, Juragan? Belakangan ini mereka sangat berbeda. Semakin lama aku semakin tidak mengenal mereka. Mereka semakin aneh. Hmm, makan nih. Bagus. Bagus kamu suka makan. Kalau kamu nangis, kamu harus ngikutin aku. Makan ini. Karena kita bangsa raksasa. Makan ini ya. Sekarang makan ini, abisin dulu aja. Aku harus merahasiakan siapa anak ini sebenarnya. Karena anak ini adalah anaknya si Limbuk. Bangsa raksasa semacam aku. Makan. Aku gak habis pikir, Kasdut. Maksud Juragan? Kamu tahukan wujud anakku seperti apa? Muka dan tubuhnya itu seperti raksasa. Aku sudah berusaha untuk ikhlas menerima dia. Tapi hati kecilku selalu menolak untuk menerimanya sebagai anakku. Ini sangat menyiksaku, Kasdut. Sabar, Juragan. Daripada Juragan berpikir seperti itu, lebih baik Juragan cari hiburan, berburu, atau jalan-jalan ke desa seberang Juragan. Aku gak bisa seperti itu, Kasdut. Aku gak bisa melupakan persoalan hanya untuk sementara. Aku lah ayam jago. Jagonya cindalaras. Rumahku di tengah hutan. Tak, waktunya makan. Lihat, Cinde. Ayammu itu gagah sekali. Gagah seperti kamu. Saya juga senang lagi, Bu, punya ayam kayak gini. Saya ayak main dulu, Ibu. Kamu mau main kemana, nak? Aku mau main sama teman-teman, Bu. Untuk apa bawa ayam kalau main sama teman-teman? Aku udah janji mengenaliin si Petok sama teman-temanku. Ya sudah. Hati-hati ya, Cinde. Ya. Eh, sini pada. Cinde, jadi itu ayammu ya? Wah, bagus amat. Ini ayam yang selalu aku ceritakan kepada kalian. Kata kamu, kokok ayammu itu aneh. Beda dengan ayam yang lain. Coba, aku ingin dengar kokok ayammu. Ayo, Cinde, coba suruh berkokok. Iya, Cinde, tapi ingin dengar pengoran ayammu itu. Tenang-tenang, kalian pasti akan dengar ayammu berkokok. Tuh, tunjukkan suara kokokmu. Akulah ayam jago, ayam jago Cinde Laras. Tinggalku di tengah hutan. Kebatkan ayammu. Hebat. Wah, hebat sekali ayammu. Coba, ayammu itu suruh berkokok kembali. Tenang-tenang, tenang-tenang. Pasti ayammu akan berkokok lagi. Ayo, Petok. Keluarkan kokokmu. Naskar. Bapak memperhatikan Naskar. Kok Bapak jadi sedih? Kenapa, Pak? Naskar kan masih muda. Nggak kangen sama suami. Saya nggak mikir suami, Pak. Saya sudah menerima keadaan saya. Mungkin ini sudah nasib saya. Yang saya pikirkan sekarang adalah bagaimana membesarkan Cinde Laras. Apa nggak terpikir sama Naskar? Kalau suatu saat, Cinde Laras pasti akan membutuhkan seorang ayah. Pernah saya berpikir seperti itu. Tapi pikiran itu malah membuat saya sakit hati. Karena saya jadi berharap untuk bertemu kembali dengan suami saya, Pak. Apa, Naskar? Tidak ingin bertemu dengan suamimu? Dia tidak mencari saya sampai sekarang. Itu sudah cukup buat saya untuk tahu. Kalau dia tidak mencintai saya. Buat apa saya berharap untuk hidup dengan laki-laki seperti itu, Pak? Sepuluh tahun lebih saya menunggu. Tapi dia tidak datang menemui saya. Maafkan, Bapak, Naskar. Bapak tidak bermaksud menyinggung perasaan Naskar. Bapak, Naskar. Apa kamu bilang? Bilang, Mbah Kusni itu tukang santet. Kalau bukan tukang santet apa? Hah? Apa? Mbah Kusni itu tukang santet. Ibu kamu juga tukang santet. Jadi, kamu keturunan tukang santet. Kurang ajar kamu. Jangan sembarang ngomong kamu ya. Apa buktinya kalau Mbah Kusni itu tukang santet? Buktinya itu kamu sama ayam jago kamu itu. Aku tidak mengerti apa maksud kamu. Bodoh, kamu tidak mengerti juga. Sekarang jawab pertanyaanku. Siapa ya kamu cindularas? Hah, bingung kan? Coba bayangin. Ada anak yang tidak mempunyai Bapak. Berarti kamu anak tukang santet. Anak tukang sihir. Yang aneh lagi nih. Ayam kamu itu. Mana ada ayam yang bisa bicara kayak manusia. Jangan-jangan ayam kamu. Ayam siluman lagi. Benar juga ya, kata Prato. Gak mungkin seorang anak gak punya ayah. Teman-teman, tinggalin dia aja nih. Antukang santet. Yuk. Cinda, kamu kenapa? Bu, ayah Cinda mana sih? Kenapa kamu bertanya seperti itu, nak? Teman-teman Cinde nanya. Ayah Cinde itu siapa? Katanya Cinde, anak tukang santet. Cinde malu, Bu. Gak punya ayah. Gak kayak teman-teman Cinde yang lain. Apa Cinde? Anakan yang gak punya ayah. Cinde, kamu punya ayah. Benar, Bu. Apa Cinde punya ayah? Kok gak di sini? Sekarang di mana, Bu? Apa Taja Gini? Taja Gini, kamu kenapa? Enggak, gak ada apa-apa. Betul kamu gak kenapa-napa. Jodoh, gak ada apa-apa. Nggak, yang muruk. Kenapa, sayang? Ada apa? Gitu, Bu. Nanya muruk. Gue gak ada apa-apa, gak ada apa-apa. Ah, aduh. Eh. Kamu tau gak sih? Aku gak suka kalau kamu ikut marah sama anakku. Tau? Sekar. Kamu gak boleh terlalu memanjakan anak. Ibu cuma tanya sama Teja Gini, kenapa dia tiba-tiba lari dan sembunyi. Udah, biarin aja. Mau ngapain aja, kamu gak usah ngikut gerusan dia. Dia itu anakku. Sekar, Teja Gini itu juga kan cucu ibu. Masa ibu gak boleh ikut ngurus dia? Enggak. Pokoknya, gak boleh ada siapapun yang ikut marah sama dia. Ngerti? Saya kerja. Bese. Saya cepat buka di pintu. Ya. Ada. 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 Maaf, bu. Jelas, jelas itu kamu yang salah minta ganti rugi sama kita. Enggak, enggak. Pergi, pergi. Pergi. Sekar, kamu gak boleh seperti itu. Kalau kamu gak ganti, kasihan Bapak ini rugi. Eh, kalau kamu mau ganti, kamu aja yang ganti. Aku gak mau ganti rugi sama dia. Udah, kamu pergi sekarang. Cepat. Pergi. Sekar. Ada apa ini? Maaf, Juragan. Dan Teja Gini merobokkan gerobak saya. Iya, Mas. Terus, sekarang dia minta ganti rugi sama kita. Enak aja. Dia kan yang salah. Masa kita yang ganti rugi sih, Mas? Berapa yang harus saya bayar untuk ganti rugi, Pak? Semuanya 500 ribu, Juragan. Apa? Cuma, Pak Sob, kamu minta ganti rugi 500 ribu? Mas, udahlah, Mas. Enggak usah dilahirkan ini. Jelas-jelas itu bohong sama kita. Udah satu orang peras, kamu. Bener, Juragan. Saya gak bohong. Sudahlah, Sekar. Sudah jelas-jelas anak kita yang salah. Biar saya yang ganti rugi, ya. Makasih, Juragan. Bu, apa bener? Nama ayah Cinde itu Inekertapati. Benar, nak. Ayahmu tinggal di sebuah kota. Kenapa ibu bisa berpisah dengan ayah? Ceritanya panjang, nak. Yang penting kamu sudah tahu kalau kamu punya ayah, itu sudah cukup. Kamu tidak usah bertanya lagi, kenapa ibu berpisah dengan ayah. Jangan lupa. Duduk! Siapa suruh duduk di situ? Di bawah! Eh, perempuan Tuhan Sialan, denger ya. Ini terakhir kali kamu mencampuri urusan keluarga ku. Karena kamu itu bukan siapa-siapa. Dan aku bukan anakmu. Dengar! Kamu itu bukan ibuku, tau! Gara-gara kamu aku selalu disalahkan oleh Mas Inu. Ingat ya. Sekali lagi kamu mencampuri urusan keluarga ku. Ku bunuh kamu! Ngerti? Kamu jangan bicara macam-macam sama Mas Inu. Ngerti? Sekarang kamu sempat ke dapur dan masakkan makanan kesukaan aku. Ayam mentah! Cepat! Cepat! Tua! Lambat! Apa yang kamu pikirkan, Nasekang? Kelihatannya wajahmu sedih. Tadi cindelaras bertanya tentang bapaknya. Aku kasian. Dia selalu diejek oleh teman-temannya. Kamu beritahu tidak tentang ayahnya? Tidak, Pak. Aku hanya memberitahu kalau dia punya bapak. Aku takut nanti dia kecewa terhadap bapaknya. Nasekar. Seharusnya Nasekar memberitahu. Aku belum siap, Pak. Nah. Sekarang saatnya yang tepat. Untuk memberitahu apa sebenarnya yang terjadi kepada cindelaras. Iya. Aku akan menceritakannya. Kalau waktunya sudah tepat. Bagus. Bagus. Bapak mendukung. Enak tukang santet. Enak tukang santet. Enak tukang santet. Enak tukang santet. Hei, anak rumah anak tukang santet. Eh, kita-kita nggak mau main sama kamu. Kenapa kalian selalu mengejek aku? Aku punya ayah. Aku bukan anak tukang santet. Kalau gitu, mana ya kamu? Mana? Aku ingin melihat, ya enggak? Iya, benar. Mana ya kamu? Tunjukin, dong. hè Ayo Captain Yaa Rasain kamu Rasain anak tukang santet Aku bukan anak tukang santet! Aku bukan anak tukang santet! Kenapa ibu tidak mau ngasih tahu di mana ayahku? Apa memang benar ibu berbohong kalau sebenarnya aku nggak punya ayah? Tok, kenapa sih nasibku begini? Nggak kayak teman-temanku yang lain. Dia punya ayah. Jangan bicara begitu, Sindelaras. Kan ibumu sudah bilang kalau kamu itu punya ayah. Iya, tapi di mana? Sabar, Sindelaras. Suatu saat kamu pasti akan ketemu dengan ayahmu. Sabar ya. Yang benar, monyet. Kamu nggak bohong, kan? Percayalah padaku. Ya, monyet. Emangnya kamu pernah lihat dia? Ayahmu tinggal di kota, Sindelaras. Dia adalah seorang juragan kaya yang baik hati. Tapi entah kenapa dia nggak pernah lagi dagang di sini. Kamu tahu kenapa orangtuaku bisa berpisah? Kamu ingin tahu? Sekarang kau ikut aku. Kita lihat bapamu. Nanti kau akan tahu kenapa bapamu nggak pernah mencari ibumu. Hah? Yang benar, monyet? Wah, rumah ayahku bagus sekali. Terus, malah ayahku. Nanti kau juga akan tahu. Ibu? Itu ibuku. Itu bukan ibumu, Sindelaras. Dia adalah raksasa yang merubah wujudnya menjadi seperti ibumu. Itulah sebabnya kenapa ayahmu tidak pernah mencari ibumu. Karena dia tidak pernah merasa kehilangan. Dia mengira raksasa itu adalah ibumu. Aku harus kasih tahu ayahku. Jangan bertindak bodoh, Sindelaras. Ayahmu tidak akan percaya padamu. Karena dia belum pernah melihatmu. Lagi pula, raksasa itu bisa membunuhmu kalau kau tidak melakukannya sekarang. Terus, gimana caranya, monyet? Sekarang kita pulang, Sindelaras. Yang penting, kau sudah tahu kenapa ayahmu nggak pernah mencari ibumu. Nanti kalau saatnya tiba, kau bisa balik lagi untuk menyelamatkan keluargamu. Yaudah, kita pulang yuk. Apa? Jadi kamu datang ke kota dan datang ke rumah ayahmu? Iya, Bu. Sindel melihat ada yang aneh di sana. Yang selama ini ibu nggak tahu. Apa, Sindel? Katakan pada ibu. Sindel melihat wanita itu mirip sekali dengan ibu. Mirip? Mirip bagaimana maksudmu, Sindel? Iya, Bu. Wanita itu mirip sekali dengan ibu. Sebentar, Sindel. Kamu melihat ibumu ada di sana. Benar, Bah. Tapi menurut monyet, wanita yang mirip ibu itu adalah jamaan malukahlus bangsa raksasa. Jadi, ada wanita yang mirip ibu bersama ayahmu? Patas. Ayahmu tidak pernah mencari ibu, Nak. Kita harus membalas kejahatan yang dilakukan malukahlus itu. Tentu, Sindel. Tapi sekarang belum saatnya. Benar, Sindel. Sekarang waktumu untuk belajar membela diri. Belajar sama Mbah Kusmi. Nanti kalau kamu sudah menguasai ilmu Mbah Kusmi, baru kau menemui ayahmu dan membukar semua kejahatan ini. Baik, Bu. Sindel akan belajar bela diri dengan sungguh-sungguh. Ayo, Sindel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sindel. Inde. Ilmu meringankan tubuh yang kau miliki sudah hampir sempurna. Baik, Baik. Baik, Baik. Baik, Baik. Cinde, dua tahun kamu sudah belajar ilmu ganuragan sama Mbah. Dan semua ilmu bela diri dan ilmu tenaga dalam Mbah sudah kamu miliki dengan sempurna. Dan sekarang sudah saatnya kamu mencari bapakmu dan untuk membongkar semua kejahatan itu. Terima kasih. Cinde sudah lama menunggu saat seperti ini. Cinde kasihan sama ibu. Dan sekarang saatnya ibu berbahagia. Dan Cinde pengen ke teman-teman Cinde. Punya ayah kandung sendiri, Mbah. Tentu, Cinde. Tentu. Dimanapun kamu berada, kamu harus bersikap jujur. Karena kejujuran akan membuat kita selamat hidup dunia dan akhirat. Jangan dengki, sirik. Dan jangan pernah dendam kepada orang yang pernah menyakiti kamu. Dan yang paling penting, Cinde. Sayangi dan hormati orang tua. Karena merekalah yang mendidik dan membesarkan kita. Dan bantulah orang-orang yang perlu kamu bantu. Faham kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pak Kusni, benar Cinde sudah siap untuk pergi. Benar, Nasekar. Sekarang Cinde sudah menjadi seorang kesatria. Semua ilmu yang saya miliki, sudah saya turunkan kepada dia. Jangan ragu, Bu. Ibu harus percaya sama Cinde. Iya, Nasekar. Ibu percaya padamu. Tapi mendengar rencana kamu yang sangat berbahaya, Ibu jadi khawatir sama kamu, Nasekar. Jangan khawatir, Bu. Serahkan semua kepada Tuhan. Kebenaran pasti akan menang lawan kejahatan. Pergilah, Nak. Doa Ibu akan selalu menyertai-Mu. Terima kasih, Bu. Cinde akan siap-siap jalan. Kamu harus hati-hati, Nak. Makhluk halus yang kamu hadapi itu adalah makhluk yang sangat sakti. Kamu ini sedang menghadapi bahaya, Nak. Kamu hati-hati, ya. Cinde tidak mau jadi orang yang pengecut, Bu. Cinde gak mau mundur. Apapun reksikonya, Cinde harus membongkar rahasia makhluk halus itu. Ibu mengerti, Nak. Maafkan, Ibu, ya. Ibu doakan agar kamu selalu berhasil. Dan yang maha kuasa selalu melindungimu, Nak. Terima kasih, Bu. Dua Ibu akan bikin semangat, Cinde. Cinde jalan, ya, Bu. Cinde. Ingat pesan, Mbah. Kamu harus berlaku jujur. Jangan sombong dan angkut. Dan kamu harus membela orang-orang yang minta bantuan terhadapmu. Menolong sesama manusia. Itu pahalanya besar. Paham, Kamu? Paham, Mbah. Terangkap, Pak. Hati-hati. Sini jalan, ya, Ma. Iya. Cinde res. Kamu kemana? Monyet. Hari ini aku akan ke kota. Aku akan membongkar kejahatan mahluk halus itu. Eh, kalau begitu hati-hati, Cinde laras. Jangan tak kabur. Karena musuh yang akan kau hadapi sangat berbahaya. Terima kasih, Teman. Doakan aku supaya berhasil. Naino, sebetulnya ibu sudah lama ingin mengatakan ini Tapi ibu khawatir, kamu salah pengertian dalam soal ini Masalah apa, bu? Masalah Sekar Ada apa dengan Sekar? Kamu tahu, Sekar itu anak ibu Tapi ibu merasa tidak mengenal kepribadian Sekar Karena Sekar yang sekarang, bukan Sekar yang dulu Saya juga merasa ada yang aneh dalam diri Sekar Saya merasa seperti tidak mengenal dia, bu Maafkan ibu, Inu Ini bukan saja masalah Sekar Tapi masalah Teja Geni Ibu merasa bahwa Teja Geni itu bukan anak kamu Karena ibu perhatikan dari cara makannya Dan tingkah lakunya betul-betul mirip seperti anak Rasasa Ibu sudah tidak sanggup harus mengatakan ini pada kamu Jadi maafkan ibu ya, nak Saya mengerti, bu Saya memang merasa ada yang aneh dalam keluarga saya Tapi saya tidak tahu kenapa Perempuan itu benar-benar akan menjadi penghalang bagiku Dia harus disingkirkan dari rumah ini Ya, mana ada orang yang mau ngadu ayam sama dia Kalau ayamnya dia kalah Ayamnya musuhnya dia ambil Jadi memang dia senangnya cari musuh Tapi ayam Teja Geni memang bagus-bagus Di kampung ini jarang yang bisa mengalahkannya Pak, memangnya sudah tidak ada yang berani lawan ayamnya Teja Geni Hei bocah, bisa bapak lihat ayamnya? Boleh, Pak Bagus sekali ayammu Ayam, kamu kelihatannya bagus dan kuat Kamu mau menantang ayam Teja Geni? Iya, Pak Kamu berani sekali ya Ayam Teja Geni itu susah loh tandingannya Tapi saya tidak yakin, Pak Kalau ayam saya itu kalah sama ayamnya Teja Geni Sekarang bagaimana caranya, Pak? Saya mau menantang ayamnya Teja Geni Oh, itu gampang Kamu datang ke rumahnya Katakan sama penjaga Kalau kamu ingin ngadu ayam dengan ayam Teja Geni Kalau gitu, terima kasih ya, Pak Iya, iya, iya Saya jalan dulu ya Iya Kenapa Bukinah ragu terhadap anaknya sendiri? Tapi hati kecilku juga merasa ragu sama Teja Geni dan Sekar Jadi Mas Inu ragu kalau Teja Geni itu adalah anak kita? Kenapa Mas? Kenapa Mas baru mengatakannya sekarang? Padahal dulu Mas pernah bilang Kalau kita harus menerima apapun wujud anak kita Tapi kenapa sekarang Mas berubah? Saya merasa ada yang aneh sama kalian Mas Inu jahat 10 tahun lebih aku hidup menampingi Mas Segalanya aku sudah berikan buat Mas Tapi sekarang Mas bilang Mas tidak mengenal aku Cepat Maafkan aku Sekar Selama ini aku sudah berpikiran picik Selamat menikmati Selamat menikmati Kalau Denteja mau Saya mau mengadu ayam dengan ayamnya Denteja Geni Denteja pasti mau dan dia pasti senang sekali Kalau kamu mau mengadu ayam dengan ayam Tunggu sebentar ya Dek Biar saya laporan sama Denteja Begini aja Pak Kalau Denteja mau Saya tunggu di tempat pengaduan ayam aja Pak Baik Dek, baik Makasih Pak Mari, mari Saya pergi dulu Akhirnya Denteja dapat juga musuh Kalau gitu kalian berdua tunggu disini ya Biar saya laporan dulu Beres Den Den Ada yang menantang Denteja mengadu ayam Sekarang orangnya menunggu di tempat pengaduan Apa Bagus Makanya Kalau saya rawan tuh harus dapat Kira-kira Siapa ya penantangku Saya juga gak tahu Den Keliatannya sih Bukan orang sini Dan ayamnya kalau saya lihat sih Bagus Den Bahasih lah Sekarang Kau mati lah 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 Baik Dente Biar saya pun ini Yang mau menantangku Betul Dente Tapi Ayam mau bagus juga Biar saya menantangku Ini cuma nayam kampung biasa Tapi memang badannya besar Dan dia pemberani Bagus Barang Janganlah saja Lepas Lepas Ayo barang Ayo stop Ayo Eden Ayamu kalah sama ayamku Eh Tidak bisa, Den. Ayam saya tidak bisa diserahkan ke siapapun. Apa? Kamu berani melawan aku? Kamu pikir kamu berada melawan siapa? Aku tahu. Aku melawan dengan putra raksasa yang menyamar jadi skar. Ya Tuhan, lindungilah anakku. Aku serahkan keselamatannya padamu, ya Tuhan. Tuhan, benar! Tuhan, benar! Tuhan, benar! Jangan, ada berita penting kan? Berita apa, Kasdut? Tadi ada anak kampung yang ngajak Denteja Geni untuk mengadu ayam jagonya. Ternyata ayam jago anak kampung itu bisa mengalahkan ayamnya Denteja. Nah, karena Denteja ayamnya kalah, ingin memiliki ayam anak kampung itu. Nah, anak kampung itu menolaknya sehingga terjadi perkelahian. Tapi, yang anehnya lagi kan, ada kata-kata dari anak kampung itu sebelum bertarung kan? Kata-kata apa? Dia mengatakan bahwa Denteja Geni itu adalah seorang anaknya raksasa yang menyamar jadi Densekar. Istrinya Juragan ini sendiri. Apa? Berani sekali dia ngomong seperti itu. Kasdut, antar saya ke sana. Baik, ya. Eh, kemudian pulang. Hebat kamu, nak. Bisa mengalahkan Denteja Geni. Siapa namamu? Namaku Cinderlaras, Juragan. Saya dengar dari anak buah saya kalau kamu bilang bahwa Denteja Geni adalah anak seorang raksasa yang menyamar jadi istri saya. Apa benar? Maaf Juragan, saya tidak mau menyebar fitnah. Kalau Juragan ingin tahu, selidikilah istri Juragan. Apa mereka hidup seperti orang biasa? Apa ada keanehan? Kalau Juragan ingin tahu, Juragan harus ke tempat saya, Gunung Wilis. Juragan akan tahu semuanya. Nah, terima kasih, Juragan. Kurang aja. Siapa yang membunuh anakku? Yang membunuh Denteja. Seorang anak kampung yang sakti, Nyonya. Aku akan balas kematian anakku. Anak itu harus mati di tanganku. Nggak perlu. Apa maksud Mas, ini nggak perlu? Anak itu telah membunuh anak kita, Mas. Anak raksasa itu bukan anak kita, kan? Apa maksud Mas? Dan kamu bukan Sekar yang sebenarnya. Katakan, siapa kamu sebenarnya? Jadi benar, Nyonya Sekar yang selama ini bisa berjuragan ini itu adalah palsu. Pulang aja. Kamu sudah menipuku. Jangan lari! Jangan lari! Sekar, Sekar istriku. Aduh... Tetapa jahatnya aku selama ini sudah membiarkan istriku begitu menderita. Sekar! Masih, no! Tidak. selamat menikmati maafkan aku Sekar aku memang salah sudah 10 tahun aku ditipu maafkan aku Sekar aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan untuk menembus semua ini Naskar aku sendiri ini suamiku syukurlah Naskar akhirnya kamu bertemu lagi sama suamimu sekarang mana anak kita gagah sekali anak kita sekarang itu benar anak kita ya betul bapak eh raksaksa raksaksa cepat kalian minta maaf kepada kedua orangtuaku kalian sudah banyak bikin kesalahan juragan maafkan saya juragan ampun juragan ampun maafin saya saya udah nipu juragan sama nipu Sekar juragan ampun lepasin juragan lepasin ya Pak ya harus hati juragan maaf 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 juragan hari ufuk timur hingga ke ujung barang terukir dengan indah jejak langkanku silamu silamunya takkan menghabus kisahku kuih berkirip ini kempatu Terima kasih telah menonton!